Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di RYD31 Media Oke berjadi pada video kali ini Saya pengen bahas tentang Perolehan poin pembalap Indonesia Di ajang Red Bull Rookies Cup Mungkin lebih tepatnya di masa-masa Rookie pembalap Indonesia Mengikuti Red Bull Rookies Cup Oke untuk informasi aja Pembalap Indonesia pertama kali mengikuti Ajang Red Bull Rookies Cup menggunakan motor KTM RC250R Itu di musim 2018 Ketika Gary Salim menjadi Pembalap Indonesia pertama yang mengikuti Ajang Red Bull Rookies Cup Kalau buat saya pribadi sebenarnya itu agak mengejutkan Karena kita tahu juga Gary Salim itu kan Binaan Astra Honda Racing Team Namun dia diperbolehkan Dan diizinkan dan Difasilitasi untuk bisa mengikuti Red Bull Rookies Cup Dimana menggunakan motor KTM Jadi bukan menggunakan motor Honda Tapi diizinkan mengikuti Dan menambah jam terbang Untuk menambah skillnya lagi Di ajang internasional Ketika 2018 yang menjadi juara Red Bull Rookies Cup Adalah pembalap asal Turki Yaitu Can Oncu Menggunakan nomor 61 Dengan perolehan poin 235 Di posisi kedua alias runner upnya Yaitu Denis Oncu Kembaran Can Oncu dari Turki Menggunakan nomor 53 Dia mendapatkan 192 poin Dan di posisi ketiga Pembalap asal Spanyol Yaitu Javier Artigas Yang tahun ini Balik lagi menggunakan motor Honda Di tim Leopard Racing Dia memperoleh 166 poin Ngomongnya ribet ya Oke untuk Gary Salim Di musim 2018 Alias di musim rookie-nya Mengikuti Red Bull Rookies Cup Dia memperoleh 23 poin Berada di posisi ke-17 Oke jadi dengan hasil seperti ini Sudah kita keep data Bahwa Gary Salim Di masa rookie-nya Di ajang Red Bull Rookies Cup Memperoleh 23 poin Dengan motor KTM RC 250R Dan total pembalap Di musim 2018 Ada 24 Dengan pembalap asal Afrika Selatan Aidan Liebenberg Ya tidak mendapatkan poin Alias 0 poin Oke kita lanjut ke musim 2019 Dimana Mario Suryo Aji Menjadi pembalap Indonesia Di ajang Red Bull Rookies Cup Dan itu adalah musim perdana Mario Suryo Aji Menggunakan KTM RC 250R Di ajang Red Bull Rookies Cup Kita lihat berapa Perolehan Mario Suryo Aji Untuk musim 2019 Yang menjadi juara Red Bull Rookies Cup Adalah pembalap asal Spanyol Yaitu Carlos Tatay Yang menggunakan nomor 99 Dengan 194 poin Di posisi kedua Ada Pedro Acosta Dari Spanyol Menggunakan nomor 37 Dengan 162 poin Dan di posisi tiga Ada pembalap asal Jepang Haruki Noguchi Yang juga jebolan dari Asia Talent Cup Menggunakan nomor 56 Memperoleh 151 poin Oke Untuk Mario Suryo Aji sendiri Berada di posisi 16 Dengan 42 poin Saat itu Mario Suryo Aji Menggunakan nomor 34 Di saat Red Bull Rookies Cup 2019 Ya ini buat saya pribadi Lebih banyak ya Kalau kita secara data Lebih banyak poin Yang diperoleh Mario Suryo Aji Daripada Gary Salim Di musim 2018 Dan kita lihat Total pembalap Untuk musim 2019 Adalah 25 pembalap Dan di posisi terbawah Ada Aidan Liebenberg Dari Afrika Selatan Dengan 4 poin Jadi Aidan ini Sepertinya Tidak cukup berkembang Di Red Bull Rookies Cup Karena kita lihat tadi Di musim 2018 Dia 0 poin Dan di 2019 Dia 4 poin Nah Bagaimana dengan Fadila Arbi Aditama Dari Indonesia Putra asli Purworejo Indonesia ini Yang tahun 2022 Menjadi musim perdana Dia membalap Di Red Bull Rookies Cup Menggunakan KTM RC250R Oke kita lihat Di posisi berapa Dan berapa Perolehan poin Fadila Arbi Aditama Untuk musim 2022 Yang menjadi juara Red Bull Rookies Cup Adalah pembalap Asal Sepanyol Yaitu Jose Antonio Rueda Menggunakan Nomor 99 Dengan 224 poin Jose Antonio Rueda Diikuti dari dekat Oleh pembalap Pasal Belanda Yaitu Colin Fire Dengan 210 poin Ya Jadi sebenarnya Sampai rest terakhir Kita lihat Memang 2022 Colin Fire Dan Jose Antonio Rueda Benar-benar Belum tertentukan Siapa yang menjadi Juara Red Bull Rookies Cup Musim ini Dan di posisi ketiga Ada Maximo Quiles Dengan 189 poin Dan kita lihat Fadila Arbi Aditama Berada di posisi ke-14 Dengan 43 poin Dan Menggunakan nomor 93 Secara Urutan Dan juga Perolehan poin Fadila Arbi Aditama Bisa kita katakan Sebagai pembalap Indonesia terbaik Yang memperoleh Poin Di musim Perdananya Mengikuti Red Bull Rookies Cup Karena tadi kita lihat Mario Suruhaji Di posisi 16 Dengan 42 poin Dan Fadila Arbi Aditama Di posisi 14 Dengan 43 poin Selisih 1 poin Buat saya pribadi Ini sebenarnya cukup Mengejutkan Karena memang Fadila Arbi Aditama Di saat 2022 ini Tidak banyak yang Menjagokan juga Dan banyak yang Meng-underestimatkan Potensi Fadila Arbi Aditama Untuk bisa tampil Oke Bersaing di Red Bull Rookies Cup Dan mereka Berpikiran bahwa Fadila Arbi Aditama Akan kesusahan Kepayahan Untuk memperoleh poin Ternyata Itu semua terbantahkan Di saat Race 1 Maupun Race 2 Red Bull Rookies Cup Fadila Arbi Aditama Sangat-sangat efektif Memperoleh poin Dan mendapatkan Hasil maksimal Dan di akhir musim Perdananya Dia memperoleh 43 poin Buat saya Benar-benar Terbayarkan Apa yang Orang lain Ragukan Fadila Arbi Bisa buktikan Dia mampu Dan dia Berhasil Mendapatkan poin Hingga Akhir Musim 2022 Ini Dan menempatkan diri Di posisi 14 Dari total 26 pembelat Red Bull Rookies Cup Untuk musim 2022 Kalau buat saya pribadi Ini jauh-jauh Di luar Prediksi orang-orang Dan memang Dia buktikan bahwa Dia mampu Tampil bagus Di Red Bull Rookies Cup Dengan 43 poin Dan dia Sukses Membungkam Mulut-mulut orang Dan prediksi-prediksi orang Bahwa Fadila Arbi Aditama Tidak cukup bagus Dan tidak 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 cukup Baik Untuk bisa Berlomba Di Red Bull Rookies Cup Ternyatanya Dia mampu Memperoleh poin Dengan cukup Bagus Dan menempatkan dirinya Di posisi 14 Dari total 26 pembalap Red Bull Rookies Cup Untuk musim 2022 Memang Promosi dari Dorna itu Tidak pernah salah Biasanya mereka Jauh-jauh Lebih ngerti Pembalap-pembalap Mana yang Memiliki potensi Untuk bisa Dipromosikan Ke ajeng Red Bull Rookies Cup Jika dia Tidak mendaftar Secara tradisional Mengikuti seleksi Dan Tahapan-tahapan Selanjutnya Oke Jadi mungkin Seperti ini aja Konten kali ini Bukan untuk Membanding-bandingkan Tapi untuk Sekedar pengetahuan Kita semua Bahwa Pembalap Indonesia Walaupun mereka Dibina menggunakan Honda Mereka diizinkan Juga membalap Menggunakan motor KTM Di ajeng Red Bull Rookies Cup Untuk memperoleh Jam terbang yang Lebih banyak Dan Pertarungan yang Lebih sengit Membalap Dengan pembalap Pembalap dari Seluruh dunia Oke Sehat-sehat Buat kalian semua Jangan lupa makan Dan jangan lupa berdoa Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih